Intro Halo rekan super di seluruh Indonesia Jumpa lagi di Indonesia Original Sebuah program yang akan mengulas berbagai hal unik dan menarik tentang Indonesia Dukung program ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share Agar Indonesia semakin dikenal dunia Hingga saat ini masih ramai diperbincangkan Mengenai dari manakah awal peradaban manusia di dunia Seorang ahli genetika dan struktur DNA manusia dari Oxford University Stephen Oppenheimer Mengungkapkan bahwa peradaban yang sesungguhnya berasal dari timur Khususnya Asia Tenggara Hal itu disampaikan Oppenheimer Dalam diskusi bedah bukunya berjudul Aden in the East pada tahun 2010 silam Analis yang sering dikenal sebagai teori Oppenheimer tersebut Seperti memutarbalikan sejarah yang sudah ada Sejarah selama ini mencatat bahwa induk peradaban manusia modern itu Berasal dari Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia Tetapi menurut Oppenheimer Nenek moyang dari induk peradaban manusia modern Berasal dari tanah Melayu Yang sering disebut dengan Sundaland atau Indonesia Hasil riset yang menyimpulkan bahwa Indonesia sebagai induk peradaban dunia Mendapat sorotan para peneliti di Indonesia Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia LIPI Langsung merespon temuan Prof. Stephen Oppenheimer tersebut Dr. Harry Harjono Deputi ilmu pengetahuan kebumian IPK LIPI Mengungkapkan bahwa menarik untuk mencermati penelitian Yang menyebutkan Indonesia merupakan awal peradaban dunia Menurutnya Pendapat tersebut tentu bisa menjadi referensi bagi masyarakat Indonesia Untuk melengkapi berbagai teori yang telah berkembang Teori Oppenheimer merupakan simpulan dari riset yang dilakukan selama sepuluhan tahun Oppenheimer melakukan penelitian struktur DNA manusia Sejak permulaan manusia modern ribuan tahun lalu Hingga yang masih hidup Dalam penelitiannya Oppenheimer menggunakan berbagai pendekatan filosofi Dari lintas disiplin keilmuan seperti Kedokteran, geologi, linguistik, antropologi, arkeologi, dan folklore Atau cerita rakyat Oppenheimer juga menegaskan Bahwa orang-orang Polynesia Yang menjadi penghuni benua Amerika Tidak berasal dari China Seperti yang selama ini dipaparkan Dalam berbagai buku pelajaran Menurutnya Mereka berasal dari dataran yang hilang dari pulau-pulau di Asia Tenggara Penyebaran kebudayaan dan peradaban tersebut Disebabkan banjir besar yang melanda permukaan bumi Padahal 30 ribu tahun yang lalu Hal tersebut diperkuat oleh catatan-catatan cerita masyarakat Asia Yang banyak sekali tersimpan di Museum Purbakala Mengenai banjir besar di periode tersebut Oppenheimer juga mengungkapkan Budaya cocok tanam seperti bertanam padi Pertama kali berasal dari penduduk di Semenanjung Malaya Pada 9.000 tahun lalu Bukan dari China atau India Teori Oppenheimer mendapat dukungan dari para peneliti di Oxford University Dan Leeds University Penelitian Oppenheimer Bahkan dikuatkan oleh riset tahunan yang dilakukan oleh Dr. Joanna Nichols Simpulan besar dari kedua riset tersebut adalah Arus migrasi besar-besaran di dunia Berasal dari masyarakat di Semenanjung Melayu menuju China Dari negeri tirai bambu inilah penyebaran budaya dan peradaban dunia dimulai Bukan sebaliknya Simpulan ini pun membantah teori yang menyatakan nenek moyang masyarakat Asia Tenggara berasal dari China Semenanjung Melayu menuju China Semenanjung Melayu menuju China Semenanjung Melayu menuju China